Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ika Disini Ibu akan menjelaskan materi jaringan hewan Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai Berdoa selesai Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan semangat selalu Hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan dengan kompetensi dasarnya Yang pertama itu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan Dengan fungsi organ pada hewan Kemudian kompetensi yang 4.3 nya itu menyajikan data hasil pengamatan Struktur jaringan dan organ pada hewan Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Yang pertama peserta didik dapat memahami struktur dan fungsi jaringan otot Dan juga jaringan saraf Minggu lalu kita sudah belajar tentang jaringan epitel dan jaringan ikat Hari ini kita akan belajar tentang jaringan otot dan jaringan saraf Jaringan otot menurut fungsi dan strukturnya dibagi menjadi tiga Yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung Kemudian yang jaringan saraf berdasarkan jenisnya dibagi menjadi tiga Yang pertama otot saraf sensorik, motorik, dan koneksi Kemudian pada jaringan otot Jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot Jaringan otot ini merupakan alat gerak aktif Kemudian kita melihat gambar di samping Kita tarik jaringan otot pada otot bisep lengan atas Di sini terlihat serabut berkas serabut otot yang berwarna merah Kemudian jika kita uraikan lagi Itu ada serat otot tunggal, yaitu kumpulan sel otot Yang berwarna biru itu namanya nukleus Kemudian yang berwarna coklat namanya sarkolema Yaitu membran dari sel-sel otot Kemudian jika kita urai lagi Menjadi satuan kecil itu namanya miofibril Miofibril terdiri dari sarkomer dan garis Z Yaitu garis pemisah antara sarkomer yang satu dengan yang lainnya Kemudian pada sarkomer ini tersusun atas filamen tipis dan filamen tebal Yang filamen tebal ini tersusun atas myosin Sedangkan yang tipis ini tersusun atas aktin Nah filamen tipis dan tebal ini yaitu myosin dan aktin Itu menyebabkan otot dapat berkontraksi Kemudian jaringan otot terdiri dari tiga macam Yaitu otot polos atau visceral Kemudian otot terangka atau lurik Dan otot jantung Untuk yang pertama otot polos Di sini disebut polos karena tidak berlurik Dan karena tidak mempunyai sarkomer Kemudian selnya itu berbentuk gelendong Untuk intinya berada di tengah dan jumlahnya satu Kemudian ciri yang keempat itu involuntar Bekerja tidak dengan kesadaran Nah aktivitas dari otot polos ini tidak menimbulkan kelelahan Karena dipengaruhi oleh saraf otonom Yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis Contohnya pada organ lambung Misalnya disini saraf simpatis dan parasimpatis ini Bekerja secara berlawanan Untuk yang parasimpatis itu mempercepat Sedangkan yang simpatis itu memperlambat Jadi aktivitas sel ini lambat tapi tidak cepat lelah Begitu Kemudian ditemukan pada dinding saluran pencernaan Kandung kemih, arteri Kemudian ada di uterus juga Dan organ internal lainnya Kemudian untuk macam otot Jaringan otot yang kedua itu jaringan otot lurik Otot lurik disebut juga dengan otot rangka Karena melekat pada rangka atau tulang Bentuknya sinder panjang dan tidak bercabang Untuk intinya banyak terletak di tepi Kemudian terdiri dari berkas-berkas sel panjang Yang disebut serat otot Seperti pada gambar ya itu inti selnya terletak di pinggir Dari otot lurik Kemudian Susunan unit-unit kontraktil atau sarkomet ini Di sepanjang serat otot Menyebabkan sel terlihat berlang-berlang atau lurik Karena tersusunnya itu secara sejajar Kemudian untuk sifatnya itu volunteer Dapat bekerja secara sadar ya Misalnya saat kita akan menggerakkan tangan Kemudian menggerakkan kaki Kan kita merasakannya gitu Menyurung otak untuk menggerakkan kaki Kemudian untuk aktivitasnya menimbulkan kelelahan Misalnya saat berlari Berlari terus-menerus pasti akan menyebabkan kelelahan Yaitu dari kerja otot lurik Kemudian Macam jaringan otot yang ketiga itu ada otot jantung Selat otot jantung ini bercabang-cabang dan saling berhubungan Kemudian pertemuan antara cabang dari otot jantung ini Itu namanya syncytium Itu berfungsi untuk menghantarkan impuls Berlangsung secara cepat Kemudian intinya ada satu atau dua Di bagian tengah sel Kemudian pada sel otot jantung ini juga ada diskus intercalaris Yaitu pemisah antara sel otot jantung yang satu dengan yang lainnya Biasanya berwarna gelap itu ya Seperti pada gambar yang berwarna garis gelap hitam itu Kemudian bekerja secara involuntar Yaitu tidak sadar Di bawah tidak dipengaruhi oleh kerja otak Kemudian ciri selanjutnya itu aktivitasnya terus menerus Dan tidak menimbulkan kelelahan Yaitu dengan sistem saraf otonom Kemudian hanya terletak pada jantung Nah pada otot jantung ini Kita dapat melihat yang namanya serat purkinje Itu ya yang warnanya sedikit ungu Tapi yang warnanya sedikit putih itu namanya jaringan ikat Untuk yang serat purkinje Yang warnanya sedikit ungu yang di tengah-tengah itu Kita dapat melihatnya hanya dengan preparat dari otot jantung Nah tadi sudah membahas tentang otot polos Otot lurik dan otot jantung Pembedanya dari ketiganya itu bisa dilihat dari bentuk ujungnya Untuk yang otot polos itu luncing Kemudian otot lurik itu tumpul Dan otot jantung itu bercabang Kemudian jumlah nukleusnya Ada yang otot polos satu Otot lurik banyak dan otot jantung itu satu Dan lain sebagainya ya Kemudian selanjutnya itu ada jaringan saraf Jaringan saraf ini berfungsi untuk menghantarkan Implus atau rangsangan Tersusun atas sel-sel saraf atau neuron dan neuroglia Nah fungsi dari sel-sel saraf ini untuk menghantarkan implus Sedangkan yang neuroglia itu berfungsi untuk membantu sel-sel saraf menjalankan fungsinya Untuk bagian-bagian dari sel saraf itu ada Di gambar ya ada dendrit Kemudian ada nukleus yang berada di tengah itu Kemudian untuk yang akson itu yang berwarna kuning memanjang ke kanan ya Sedangkan untuk yang neuroglia itu ada Di sini ada tiga macam ya Ada oligodendrosid, kemudian astrosid, dan mikroglia Untuk struktur yang pertama itu badan sel Badan sel itu disebut juga dengan soma ya Fungsinya menerima implus dari dendrit Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, dan anak inti Retikulum indoplasma, mitokondria, serta ribosom Yang soma yang berwarna merah itu namanya badan sel Untuk struktur selanjutnya itu dendrit Dendrit itu yang bentuknya tidak beraturan ya Yang berwarna ungu Berfungsi menghantarkan implus dari neuron sebelumnya ke badan sel Dendrit yang ada di saraf manusia bisa tumbuh dan bisa tercabut dari badan sel saraf pusat Struktur selanjutnya itu ada akson atau neurit Itu yang diselubungi warna kuning itu ya Itu merupakan cabang badan sel yang panjang Dan berfungsi untuk menghantarkan implus dari badan sel menuju ke neuron berikutnya Untuk struktur selanjutnya itu ada selubung mielin Itu yang warnanya kuning sedikit bergelembung ya Fungsinya untuk pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan Kemudian ada cells 1 Itu yang warnanya di tengah-tengah yang warnanya oranye ya Fungsinya untuk mempercepat pergerakan implus Membantu menyediakan makanan untuk akson Dan juga membantu akson melakukan regenerasi Kemudian struktur selanjutnya itu ada nodus Ranvier Yang diantara itu ya diantara selubung mielin yang lainnya ya Itu fungsinya untuk peluncatan mempercepat pergerakan implus otak maupun sebaliknya Tadi sudah belajar tentang cell-cell saraf Kemudian disini ada jenis-jenis neuron atau cell-cell saraf ya Berdasarkan percabangan pada badan selnya Dipedakan menjadi tiga Yang pertama ada neuron unipolar Yang kedua neuron bipolar Dan yang ketiga neuron multipolar Untuk yang pertama neuron unipolar itu merupakan neuron yang memiliki percabangan Hanya satu saja dari badan sel percabangannya Contohnya itu biasanya pada embryo dan fotoreseptor pada mata Kemudian sedangkan yang neuron bipolar itu memiliki percabangan berjumlah dua Yaitu dendrit dan akson Nah percabangan ini berasal dari ujung-ujung badan sel Bisa dilihat di gambar ya Contohnya itu pada retina mata Kemudian pada koklea dan koklea hidung Mohon maaf Koklea telinga dan hidung Kemudian yang neuron multipolar itu memiliki banyak percabangan Satu akson dan banyak dendrit ya Ini bisa dilihat aksonnya satu Dendritnya banyak sekali Nah contohnya ini pada neuron motorik Yang keluar dari sum-sum tulang belakang Kemudian jenis-jenis neuron berdasarkan fungsinya Dibagi tiga juga Yang pertama itu ada sensorik Motorik Yang sensorik ini nama lainnya itu neuron aferen Aferen ya Kemudian yang neuron motorik itu eferen Sedangkan yang ketiga itu neuron konektor Atau interneuron Nah disini bisa dilihat pada gambar Neuron sensorik ini berfungsi sebagai penghantar Influs dari alat-alat indera ke saraf pusat Sedangkan yang motorik itu dari saraf pusat ke otot atau efektor Nah sedangkan yang konektor atau interneuron ya Itu penghubung antara Bukan penghubung ya Melanjutkan Melanjutkan dari neuron sensorik ke neuron motorik Kemudian Nah tadi kan bagian-bagian dari jaringan saraf itu ada Sel-sel saraf atau neuron dan neurogiga Nah sekarang kita akan membahas tentang neurogiga ini Neuroglia itu merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung dari sel-sel neuron atau sel-sel saraf Nah neuroglia terdiri dari 4 macam Ada mikroglia, oligodendrosid, astrosid, dan sel ependim Yang pertama mikroglia Itu yang ini ya pada gambar ya Yang sebelah kiri Berfungsi membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf Sedangkan oligodendrosid itu fungsinya sama dengan sel swan Yaitu membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat Untuk oligodendrosid itu melekat pada akson Kemudian neuroglia yang ketiga ada astrosid Astrosid ini neuroglia yang berbentuk seperti bintang Fungsinya untuk memperbaiki cedera otak Berperan dalam aktivitas neurotransmitter Dan menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya Kemudian ada sel ependim Yang berperan dalam mengalirkan cairan cerebrosepinal Di seluruh ventricle otak Nah kemudian ada juga fungsinya Untuk melapisi dan melindungi medula spinalis Serta membentuk cairan cerebrosepinal Kemudian ada juga disini digambar Ada neuroglia sel swan Fungsinya itu sama dengan oligodendrosid Pada sistem saraf pusat Selanjutnya ibu memberikan kuis atau pertanyaan Untuk kalian jelaskan dan ketahui Yang pertama itu sebutkan perbedaan antara otot polos Otot lurik dan otot jantung Jika dilihat dari berbagai pembeda Kemudian yang kedua sebutkan fungsi neuron dan neuroglia Dan yang ketiga sebutkan dan jelaskan macam-macam neuroglia Begitu kurang lebihnya yang dapat ibu sampaikan Sebelum menutup pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Amin Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada banyak salah kata Begitu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya